Hai lovely friends disini kita ingin memperkenalkan satu tempat yang cukup menarik yang ada di daerah sembahe ya di Kabupaten Deliserdang namanya adalah Villa Kenan nah mungkin anda atau teman-teman masih banyak yang belum mengetahui tempat ini tempat ini cukup keren ya di sini bisa kita relaksasi atau menghabiskan waktu di puran kita bersama teman dan keluarga suasananya juga keren dan disini ada villa untuk menginap ya kita akan coba dulu lihat bagaimana situasi atau keadaan yang ada di sini disini kita bertemu dengan salah seorang petugasnya siapa namanya Bang Gimbras Ginting Gimbras Ginting Adik Ginting berarti kalakkar meh iya Bang Oke jadi disini kita coba tanya dulu kepada petugasnya kira-kira mengenai tempat ini ini tempatnya sudah lama ini Bang hampir setahun Oh hampir setahun jadi istilahnya yang datang kemarin itu bersantai bisa menginap juga ya bisa Oh bisa menginap kalau tidak menginap bisa juga bisa juga Oke Bang Ginting coba kan kasih dulu kita keterangan-keterangan sehingga teman-teman kita nanti yang melihat channel YouTube kita akan berkeinginan untuk datang ke tempat Abang ini silahkan Bang sini sih kalau proses dari awal Bang uang masuknya kalau untuk sepeda motor Rp20.000 Oh naik sepeda motor Rp20.000 ya mobil pribadi Rp50.000 mobil pribadi Rp50.000 itu entrance B nya ya Oke untuk angkotnya Rp100.000 kalau angkot Rp100.000 bus ukuran 34 dia kena Rp150.000 Oh bis ukuran Rp3.000 kalau kita panggil itu minibis ya Rp150.000 kalau bis besar bisa masuk nggak bisa ya Oke 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 selanjutnya coba kasih dulu keterangan tempat ini kalau disini sih untuk tempat mulai dari macam yang ini bisa kita lihat ke dalam bak bisa Bang Oke Oke Hai sabang ya ini modifilannya model kucut dia kapasitasnya maksimalnya 20 orang Oh berarti di sini bisa tinggal untuk 20 orang ya Wow kamar tidurnya berapa kamar tidur satu tapi bisa rame-rame gitu nggak apa-apa kita coba dulu lihat bagaimana jenis villanya jadi di sini bisa rame-rame ya bisa rame-rame terus ini adalah fasilitas kamar tidurnya nah wadah AC ya ada jadi yang 20 yang lainnya tuh dimana di sini Oh di sini kita kan bisa kalau pengunjungnya bawa kapal bisa ya bed kapal boleh kalau tidak ada kalau tidak ada kita ada menyediakan ekstrabat satu ekstrabatnya itu Rp100.000 Oh bayar juga lagi artinya satu tempat ini kurang lebih tadi berapa harganya nih kalau ini sih 2 juta setengah 2 setengah juta iya karena dia kan ada fasilitas dapur wadah dapur di atas ada lagi nih apa ada Bang Oh gitu kenapa nggak langsung 2 setengah juta disiapkan tempat tidur semua nah ini kamar tidur di atas ya Oh berarti di bawah ada juga tempat tidur di atas juga ada Wah ini bisa lihat pemandangan ya woi keren juga nih vila kenan yang ada di da di kabupaten Deliserdang ini ha wah apanya juga udaranya sejuk ya asik nah jadi tadi kita sudah lihat salah satu bentuk jenis vila yang bisa diisi oleh sampai 20 orang ya jadi bisa bersama keluarga-keluarga juga disana santai tetapi kalau tidak mau stay di vila ada juga jenis pilihan lain ya Bang Wah ini apa nih ini tuh Paul Iya Bang Oh kalau mengadakan kegiatan-kegiatan boleh juga bisa ada sound system semua ya sewa keyboard semua bisa Wah mantap nih ini kalau untuk apa arisan acara-acara gereja Oh bisa disini dibuat ya Reulian sama teman-teman semua ya ada casnya lagi ada bang wadah ya kalau menginap disini pun masih ada cas enggak lagi enggak Bang cuma dia hanya bayar tempat sama uang masuk Oh itu aja ya artinya bisa kita datang walaupun enggak menginap bisa ya ini enggak menginap ini dia tempatnya Bang wah ini asik nih Wah jadi bisa mandi-mandi juga disini Wah ini keren sekali nih Wah ini luar biasa sekali pemandangannya jadi teman-teman bisa untuk mandi-mandi disini oke Wow Wow ini banyak masih teman-teman yang dari Medan belum tahu nih kalau ada vila keren yang ada di daerah di Kabupaten Deli Serdang nah ini untuk apa ini untuk keluarga ya artinya kita mau kumpul-kumpul dengan keluarga disewakan juga lainnya aku ada yang bertingkat ada yang hanya begini Oh gitu ya oke kalau makanannya ada juga dari sini untuk makanan sih bagusnya kita bawa sendiri sementara ya ya Wah ini cukup keren teman-teman ya karena artinya kalau kita datang untuk satu hari dari Medan pun boleh ya ini apa ini mau ditunjukkan ini Oh ini seperti kamar biasa artinya satu kamar dua orang Oh gitu Wah jadi ada juga bisa satu keluarga artinya untuk satu kamar berapa orang nih 23 orang ya Nah kurang lebih seperti ini berapa nih nih ini 400.000 per satu semuanya 400.000 seperti standar hotel biasa lah ya Wah ini bagus nih ada untuk pilihan hotel kalau mau 23 orang sekamar juga bisa kalau yang mau rombongan juga bisa nah ini ada juga jenis joglonya yang untuk rame ya ini bisa 10-15 orang nih selamat menikmati 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 selamat menikmati